SMA Muhammadiyah 10 Surabaya Wildan Bayu Puji Pratama, perwakilan Laskar Sweeper menyebut jika kegiatan ini merupakan agenda rutin tiap tahun yang dilakukan oleh kelompok supporter sekolah yang dikenal Laskar Sweeper. Untuk tahun ini juga untuk memperingati hari gisi internasional maka ada bantuan kebutuhan pokok yang juga dibagikan kepada anak-anak di pondok pesantren. Kegiatan seperti ini menurutnya harus dilakukan oleh anak-anak muda, Wildan menyebut jika sebagian rejeki yang kita dapat ada bagian mereka yang harus dikeluarkan. Sementara itu Selamat Supriyadi, Kepala Panti Asuhan Sosial Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebut jika kegiatan seperti ini sangat bagus untuk generasi muda. Karena bisa mengejarkan berbagi kepada sesama yang bermanfaat apalagi sekarang ini banyak kegiatan negatif anak muda yang dapat merugikan masyarakat atau dirinya sendiri. Diharapkan ke depan kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan oleh generasi muda di Surabaya agar lebih bermanfaat bagi sesama dan tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Pertama kita memperingati hari gizi internasional. Jadi di hari gizi internasional ini kita sadar bahwa sebagian dari harta kita itu juga milik mereka-mereka yang membutuhkan. Makanya kita ingin mencubupi seluruh gizi dari umat-umat yang ada di sini. Tapi dengan media kecil, ya ini mati aswa. Jangan biasa di tengah masa-masa sekarang ini di mana mungkin ya anak-anak muda ini banyak disorot tentang hal-hal yang negatif. Tapi ada generasi muda yang tetap berkuan positif, berkuan kebaikan. Terima kasih telah menonton!